Personel Ops Damai Chartens 2023 diadang sekelompok orang tidak dikenal atau OTK di Dogiei, Papua saat mengantar satu anggota Ops Damai Chartens yang mengalami sakit untuk berobat ke rumah sakit Paniai pada Kamis 13 Juli 2023. Kesat gas humas Ops Damai Chartens 2023, Kombes Paul Donnie Charles Gosa dikonfirmasi membenarkan peristiwa penyerangan terhadap jejarannya itu pada pukul 11 waktu Indonesia bagian timur. Kombes Denny menjelaskan saat itu anggotanya sedang mengantarkan rekannya sakit ke rumah sakit Paniai namun di tengah perjalanan tepatnya di kampung Idakebo Distrik Kamu Utara Dogiei tiba-tiba diadang oleh sekelompok OTK berjumlah 7 orang. Tiba-tiba dari belakang satu orang OTK melemparkan kapak ke arah mobil yang mengakibatkan kaca pecah dan satu anggota mengalami luka di pelipis kiri terkena kapak. Tidak hanya itu kata Donnie, ketujuh OTK tersebut juga sempat melakukan penampasan senjata namun tidak berhasil. Tim langsung merespon dengan melakukan tembakan untuk membubarkan OTK dan melakukan pengejaran ke arah gunung.